semut yang terlihat berukuran lebih kecil seperti ini bukan dikarenakan semut ini masih berusia muda akan tetapi semut ini memang memiliki jenis kasta yang berbeda di dalam koloninya semut ini tidak akan bertambah besar ukuran tubuhnya sampai ia mengalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel abian channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang video kali ini akan mengulas tentang metamorfosis semut rangrang pengetahuan dasar seperti ini penting untuk diketahui oleh setiap peternak semut rangrang agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengembang biakan semut rangrang di kandang ternak dalam kehidupan serangga terjadi proses metamorfosis atau perubahan tubuh yang terjadi setelah kelahiran atau penetasan perubahan ini terjadi pada penampilan dan juga bentuk serta ukuran pada tubuhnya hal ini juga terjadi pada semut rang rang kita fokuskan ulasan kali ini tentang metamorfosis hewan peliharaan kita yaitu semut rang rang baiklah kita mulai dari fase pertama kehidupan semut rang rang fase kehidupan yang pertama yang dialami oleh semut rang rang adalah berupa telur pada peternakan semut rang rang yang menggunakan media toples sebagai sarang telur-telur ini akan terlihat menggumpal pada toples di bagian atas telur ini berbentuk oval dan berukuran kecil hanya memiliki panjang sekitar 0,25 mm dikarenakan gumpalan telur-telur kecil ini menyerupai serbu atau pasir maka peternak semut rang rang Indonesia menyebutnya dengan sebutan telur pasir fase ini berlangsung sekitar tujuh hari atau satu minggu semut-semut pekerja akan merawat dan menata telur-telur ini pada tempat yang ideal dengan suhu dan kelembaban yang memungkinkan agar mereka bisa tumbuh dan berkembang untuk berubah ke fase berikutnya fase berikutnya adalah larva larva ini berbentuk seperti belatung memiliki tubuh yang memanjang dan terdapat mulut pada salah satu ujungnya melalui mulut inilah semut-semut pekerja dewasa menyuapkan nutrisi makanan untuk larva semakin lama ukuran larva ini semakin membesar hingga hampir seukuran dengan semut pekerja dewasa fase ini juga membutuhkan waktu sekitar tujuh hari setelah melalui fase ini larva semut rang rang akan mengalami perubahan yang sangat signifikan pada fase selanjutnya yaitu pupa pada fase ini sudah terbentuk sepasang mata bentuk mulut yang sempurna dan tiga pasang kaki bentuk dalam fase ini memang sudah menyerupai bentuk semut hanya saja pupa ini berwarna putih dan belum melakukan gerakan-gerakan seperti semut kelangsungan kehidupan pupa ini juga masih tergantung pada nutrisi-nutrisi yang disuapkan oleh semut pekerja dewasa kepadanya setelah beberapa hari pupa akan berubah warna menjadi lebih gelap atau berwarna kecoklatan semakin hari warna pupa akan semakin lebih gelap dan selanjutnya akan berubah menjadi semut muda waktu yang dibutuhkan oleh pupa untuk menjadi semut muda adalah sekitar satu minggu juga semut muda berwarna lebih cerah jika dibandingkan dengan semut dewasa ia akan memulai kehidupan barunya dengan gerakan-gerakan yang masih lamban setelah beberapa jam pupa berubah menjadi semut muda dia masih membutuhkan suapan dari semut-semut dewasa setelah 24 jam semut-semut muda sudah bisa mandiri dalam mengambil makanan untuk dirinya sendiri dan setelah ini sudah sangat sulit untuk dibedakan antara semut muda dan semut dewasa dikarenakan kesamaan bentuk dan juga warnanya sebagai informasi tambahan semut yang terlihat berukuran lebih kecil seperti ini bukan dikarenakan semut ini masih berusia muda akan tetapi semut ini memang memiliki jenis kasta yang berbeda di dalam koloninya semut kecil ini adalah semut perawat tugas utamanya adalah merawat telur, larva, dan pupa sesuai dengan usianya semut ini tidak akan bertambah besar ukuran tubuhnya sampai ia mengalami kematian dikarenakan habis usianya baiklah teman-teman dari video singkat ini dapat kita simpulkan bahwa semut rang-rang mengalami beberapa kali perubahan bentuk tubuh dalam proses metamorfosisnya bentuk yang pertama adalah telur pasir bentuk selanjutnya adalah larva bentuk yang ketiga adalah pupa dalam fase ini terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dari segi bentuk maupun warna fase yang keempat adalah semut ini adalah fase puncak metamorfosis semut rang-rang dari semua fase ini kehidupan mereka bergantung pada asupan nutrisi yang disuapkan oleh semut-semut pekerja dewasa kepada mereka setelah ini tidak terjadi perubahan bentuk maupun ukuran semut rang-rang yang ada hanyalah perubahan warna tubuhnya menjadi lebih gelap setelah kurang lebih 24 jam berubah dari fase pupa semut rang-rang akan bisa beraktivitas selayaknya semut dewasa waktu yang dibutuhkan dalam proses metamorfosis dari bentuk telur sampai dengan menjadi semut rang-rang adalah sekitar 3 minggu demikianlah tadi ulasan tentang metamorfosis semut rang-rang pekerja jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan jangan lupa untuk subscribe serta menekan tombol like cukup sekian video kali ini dan tetap semangat pantang menyerah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati